Intro Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi yang juga senator asal Aceh terus perjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi PPPK Pada rapat kerja dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Mempan RB Abdullah Azwar Anas membahas isu-isu strategis terkait CPNS dan tenaga honorer termasuk nasib 5.107 Satpol PPWH dan tenaga pendidikan tenaga kesehatan, tenaga administrasi menjadi pegawai melalui Aparatur Sipil Negara atau ASN di Aceh di gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta selasa 14 November 2023 Fahrul Razi yang memimpin rapat dengan Menpan RB beserta jajarannya menegaskan bahwa dirinya sering mendapat aspirasi dari 5.107 Satpol PPWH dan tenaga honorer lainnya yang berasal dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi selama di Aceh agar mereka dapat menjadi ASN untuk itu, mewakili rekan-rekan di Aceh lainnya sepakat dengan Menpan RB untuk bisa memberikan afirmasi dan solusi terhadap nasib tenaga honorer Satpol PPWH dan honorer lainnya di Aceh agar mendapat perhatian serius pemerintah Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 akan berfokus rekrutmen pada pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah tenaga non-ASN pemenuhan tenaga teknis atau CPNS dan PPPK dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital Sesuai rekomendasi, DPD dan DPR Komite I akan memenuhi XTHK II dan non-ASN sebesar 80% dan pelamar baru sebanyak 20% dengan seleksi CAT Menutup rapat, Komite I meminta Kementerian Pan-RB untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, pendidikan, atau guru dan dosen Satpol PP untuk diprioritaskan menjadi PPPK terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta otonomi khusus Harapan bagi teman-teman honorer, khususnya P3K yang hari ini membutuhkan jawaban pasti dan hari ini negara telah menunjukkan kehadirannya dalam memperjuangkan tenaga honorer P3K agar bisa memiliki nasib secara hukum yang diatur oleh undang-undang dan kita akan apresiasi, akan terus memberikan dukungan kepada Pak Menteri dan terus berkolaborasi antara Komite I dengan Kementerian Pan-RB Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh